dan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara install driver laptop komputer semua versi windows ya windows 7, windows 8, windows 10, ataupun windows 11 menggunakan aplikasi driver pack solution aplikasi yang canggih ya disini saya sudah download driver pack nya ya tapi kita cek dulu nih di device manager ini ya di device manager ini banyak sekali driver yang belum terinstall ya nah kita perkecil dulu lalu disini saya menggunakan driver pack versi 17 dan ukurannya ini 12GB ya teman-teman bisa download di google atau bisa teman-teman bertanya mas link downloadnya apa gitu bisa bertanya oke kita buka dengan windows explorer ya cara install nya tinggal double klik saja dari driver pack nya tampilan awalnya seperti ini ya teman-teman jangan tertipu yang komputer otomatik ya kita pilih yang mode ahli saja selanjutnya disini teman-teman tinggal di checklistin atau ini sudah otomatis ter-checklist ya disini yang tidak ter-checklist yaitu PGA nya yang belum ter-checklist jadi kita checklist driver PGA yang ini ya HD grafik selanjutnya yang harus kita hilangkan yang kita tidak perlu yaitu bagian yang bawah nih yang ini kita hilangkan ini juga kita hilangkan lalu bagian software juga kita hilangkan ya agar tidak terbawa terinstall ini ketika sudah tinggal klik install driver ini sangat simple sekali teman-teman ya cuma seperti itu dia bisa membaca driver yang cocok dengan laptop yang kita pakai jadi ketika proses install ini ya kita bisa melihat nih di device manager driver nya akan terinstall semuanya jadi driver yang bertanda kuning itu akan hilang bukan hilang tetapi terinstall tuh kan terinstall satu persatu ya ini biasa saya lakukan ketika saya menjadi teknisi di sebuah toko ya ketika install driver itu tidak usah cari kemana-mana nggak usah ribbon kalau cari-cari di website-website kan kadang ada yang nggak cocok kayak gitu kalau pakai driver pack ini 98% cocok semuanya nah ini driver nya sudah terinstall semuanya teman-teman sudah tidak ada yang bertanda seru berarti ini sudah berhasil ya cuma kita perlu menunggu dulu menunggu sampai 100% selesai ya ditunggu beberapa saat teman-teman untuk teman-teman misalkan ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar ya sambil dengar-dengar cerita sambil klik subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya like juga videonya nah tinggal nunggu ini aja nih kalau ini sudah selesai sudah 100% berarti sudah selesai nah oke udah finish klik finish ya sudah selesai dan mantap ya driver nya sudah mantap sudah tidak ada yang bertanda seru nah silahkan teman-teman praktekan sendiri ya cara ini aman dan aplikasinya pun aman terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir sudah mampir infonya cukup sampai disini saja ya semoga selalu sehat dimanapun berada teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati